Soal selanjutnya kita lihat disini ada sebuah kutipan teks Pertanyaannya adalah kalimat yang berupa fakta dalam teks tersebut terdapat pada nomor Jadi yang ditanyakan adalah fakta Fakta dalam teks tersebut terdapat pada nomor berapa Nah kita ketahui dulu bahwa fakta itu merupakan suatu kebenaran yang dapat dibuktikan Kemudian fakta juga biasanya mempunyai data Jadi data yang tepat dan akurat Biasanya berupa waktu, tanggal, data, waktu Kemudian ada tanggal Kemudian angka, angka-angka atau data Kemudian fakta juga biasanya Nama narasumber, ada narasumber Kemudian fakta juga sifatnya objektif Jadi tidak menurut diri sendiri tapi menurut dapat orang lain juga Biasanya kalimat fakta itu menjawab 5W1H Kemudian biasanya fakta juga menunjukkan suatu kejadian Kemudian fakta juga menunjukkan informasi Informasi yang sebenarnya Informasi yang sebenarnya Nah dari ciri-ciri ini sekarang kita lihat fakta berada di kalimat keberapa Jika kita lihat secara sepintas Kita dapat melihat langsung bahwa disini ada angka 820 Ini merupakan fakta yang bersifat data Yaitu adanya angka-angka Berarti ada di nomor 4 Berarti yang ini Antara B atau C atau E Sekarang kita lihat B Nomor 1 Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia Mulai berimbas terhadap proyeksi produksi pangan tahun ini Apakah yang B? Kita lihat Apakah kalimat pertama? Kita lihat kalimat kedua Pemangku kepentingan di beberapa wilayah Menilai penurunan produksi pangan tahun ini Pasti terjadi Kemudian kita lihat kalimat nomor 5 Hal ini akan mengakibatkan banyak petani mengalami kerugian yang tidak sedikit Nah ini sifatnya subjektif Tidak objektif Berarti bukan nomor 5 Berarti tidak yang E Sekarang kita lihat kemungkinan yang B dan C Tadi yang pertama Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia Mulai berimbas terhadap proyeksi produksi pangan tahun ini Ini juga subjektif Tidak atas dasar objektif Jadi tidak mungkin yang B Kita lihat yang nomor 2 Pengaku kepentingan di beberapa wilayah menilai Nah ini merupakan fakta Karena Anda menurut orang Anda menurut pendapat orang Atau bisa dinamakan sebagai narasumber Jadi jawabannya yang C Yaitu kalimat 2 dan kalimat 4 Terima kasih telah menonton!